Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Mah, kamu gak bosen ya? Marah-marah terus tiap hari? Kamu jangan sentimen sama aku, justru kamu harusnya marahin dia Dia tuh yang mana pintar, kalau rumahnya kebakaran gimana? Aku cuma nyalahin lilin, Pak Karena hari ini hari ulang tahun aku Astaghfirullahaladzim Sayang, maafin Bapak ya Selamat ulang tahun ya, Sayang Pak Mama kenapa sih ngomongnya meninggal terus? Emang kenapa? Sayang, Mama kamu tuh lagi sedih Soalnya Mama lagi sakit Emang Mama sakit atas sih, Pak Gimana ya, jelasin sama kamu Tapi yang jelas, Mama kamu pasti akan sembuh kok Kamu bantuin Jawa aja Ma Kamu tuh udah lupa semua muanya Kamu lupa gimana sayang sama suami kamu Sama anak kamu sendiri Karena selama ini kamu terlalu sibuk Sama ketakutan kamu akan kematian Sampai semua hal di rumah ini Kamu hubung-hubungin ke situ Kalau kamu udah gak yakin Sama kesembuhan kamu sendiri Ngapain sih kamu cuci darah? Ngapain kamu ke rumah sakit? Jadi menurut kamu Aku harus berhenti cuci darah Aku gak usah ke rumah sakit lagi Ya Kalau emang kamu gak yakin sama kesembuhan kamu sendiri Ma Tidak apa, Mama buru-buru nih Tadinya aku minta tolong sama kamu Ke sekolah ya, Caca Ada pertemuan orang tua murid Aduh, gak bisa Nanti kerjaan numpuk Ntar aku dikira gak berguna Emang kamu mau kemana? Aku sih harusnya udah ketemu sama orang Tapi Ya udahlah Aku batalin gak apa-apa Iyalah gitu aja Kalau gak ditunda dulu ya Aku duluan ya Eh, Ma Kamu kenapa? Udah gak tau di kepala aku pusing Ya ampun, Ma Aku lupa ingetin kamu Kalau hari ini kamu harus cuci darah Kamu juga sih Terlalu simpul semua kerjaan kamu Jadi kita gak sempet ngobrol deh Ma 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 Apa-apa ya, Ma Papa lu panggil-panggil kamu Kamu harus kuat ya, Ma Ya ampun Ya Allah Tolonglah istri saya, Ya Allah Saya gak akan maafin diri saya sendiri Kalau sampe ada apa-apa terjadi sama Winda Dokter Gimana keadaan istri saya? Saya gak mau kehilangan istri saya, Dok Kami sudah melakukan yang terbaik Tapi Tapi apa, Dok? Tapi apa? Tunggu sih, Dok Ya Ada seseorang yang ingin mendonorkan ginjalnya untuk Bu Winda Syukurlah Suruh dia temu saya segera Baik, Dok Gimana, Dok? Ini mukjizat Pak Lukman Seharusnya Persentase hidup istri Anda Tinggal 20% karena kelalihan Pak Lukman Terima kasih ya, Dok Terima kasih ya, Dok Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Terima kasih Ya Pak Ya Pak Mama ngerasa orang itu tuh kayak malaikat Baik banget Mana semua biaya operasinya juga ditanggung sama dia Ya Orang itu dia nazar Karena dulu istrinya pernah juga sakit seperti kamu Dan ada orang lain yang menolongnya Makanya dia mau membalas dengan memberikan donor buat kamu Dan Alhamdulillah bisa cocok Oh Alhamdulillah ya Pak Cocok Tapi kenapa dia gak donorin ginjalnya buat istrinya aja? Aku udah nanya sama dia Katanya golongan darahnya gak cocok Jadi Mama gak takut lagi kan? Gak bakal marah-marah lagi sama Caca sama Papa? Enggak dong sayang Maafin Mama ya Mama sekarang harus lebih mendekatkan diri lagi ke Allah Karena Allah sudah memberikan Mama kesempatan hidup kedua kali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!